kita lanjutkan nomor selanjutnya nomor 50 wisata alam, kalau tiba-tiba wisata alam, ini apa? ada kata di ya berarti dimana disini ada kata di disini, berarti langsung dimana lalu ada kata pada saat ini menentukan waktu waktu, kalau pertanyaan waktu berarti kapan berarti dimana, kapan kita lanjutkan nomor selanjutnya nomor 52 ringkasan teks eksplanasi yang namanya ringkasan, itu harus memuat seluruh teks memuat isinya jadi disitu harus memuat paragraf ke satu, ke dua, dan ke tiga lihat paragraf kesatunya disini ada paragraf kesatu ada benda sudah tidak digunakan ini harus masuk paragraf keduanya diambil dari disini disini, disini ada disini ada mendatangkan bau tidak sedap ada kata kuncinya mencemari udara berarti disini kita gandeng benda yang tidak digunakan dapat mencemari udara ini salah satunya kemudian yang ketiga adalah ada tulisan ini jadi harus kita ambil ini satu dua tiga yang mana berarti ini cara mengambil kesim bulan kita ambil lima puluh tiga lihat kesini ini ada kata long long sol akibat gerakan tanah menyebabkan lalu kita lanjutkan ini keruh kian jadi harus ada ini ini dan ini kemudian yang terakhir ada tulisan ini berarti yang mana kita ambil longsor menimbulkan kerugian terdengar gemuruh berarti yang ini ya itu cara meringkas itu seperti itu kita ambil masing-masing dari inti paragrafnya kita lanjutkan nomor lima puluh lima lima atau lima puluh empat lima puluh empat disini pertanyaannya apa pertanyaannya apa disini ada pertanyaannya tidak tidak ada ya lima puluh lima coba kita lihat lima puluh empat ini sama ya ringkasan disuruh disuruh meringkas ada banjir ya ada banjir karena naiknya karena naiknya air disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia terus disini yang terakhir manusia harus berusaha menegahnya yang mana yang mana yang mana ini tidak ada ya ada disini menimbulkan banyak kerugian ini hanya ini yang mana yang mana BCD di sini ada beberapa kata yang tidak ada di atas Ini tidak memuati nih Kalau yang B tidak ada ininya Ya sudah itu sudah ada jawabannya Nomor 55 55 Pernyataan sesuai berarti yang sama Dengan yang ada di atasnya Sesuai itu artinya sama Yang mana? Yang A Lidah buaya juicah Ini ada mereknya juicah Tidak ya Sehat dan bernutrisi Mengandung semua jat Apa mengandung semua jat? Tidak Ini salahnya disini Yang A Maka harus teliti kalau seperti ini Lidah buaya minuman sehat Kaya serat Sudah dijamin halal Sekali mengkonsumsi Tubuh menjadi langsing Apa iya? Ini disini hanya tulisannya Menurunkan berat badan Bukan menjadi langsing Langsung Kalau ini bahaya Iklan TV Sekali minum langsung langsing Kita lihat Nomor 56 Merknya Pincero Jadi dalam iklan Dalam iklan Dalam iklan itu harus Disebutkan judulnya Mencuci piring menjadi menyenangkan Tidak ya Sabun mencuci Sabun ini mempercepat waktu mencuci piring Ada disini? Tidak Kincero mengatasi piring kotor? Tidak Dengan menggunakan sabun ini Lemak cepat luntur Bisa Apakah lunturnya otomatis? Tidak Kita lantukkan Nomor 57 Gigi den Mengurangi ngilur dalam 30 detik Apakah dapat bonus ikat gigi? Tidak Ya Bonus ikat gigi mini Dan bando cantik Ada bando-nya? Ada Apa untuk bonus juga ini? Tidak Lama-lama orangnya buat bonus Kalau ini dihitung Tidak ya Salah di bonus Gondor cantiknya ini Tidak ada Ini bonusnya cuma sikat gigi Kita lihat Hanya cocok untuk banyak perembuan Tidak Jadi Ada tulisan ini tadi? Tidak contoh untuk wanita? Tidak Tidak ya Baji di bawah 5 tahun masih boleh Tapi kalau bayi ya memang tidak boleh pakai sikat gigi ya Kalau bayi pakai sikat gigi nanti Enteng Nomor 58 Kalimat sesuai untuk melengkapi iklan Kira-kira apa ini? Iklannya tentang apa ini? Iklan tentang apa? Ikut lomba lari? Tidak ya Di sini tidak ada peringatan dari ini Mari hidup sehat Ya Karena di sini ada makanan Ada olahraga Ini makanan sehat Kalau ini tidak memuat sayuran Ini juga tidak memuat olahraga Jadi keterangan-keterangan itu bening Gambarnya diperhatikan Ini apa? Itu di sana apa? Kuman Kalimat sesuai untuk iklan Ini ada gambar tangan Terus banyak kuman Kira-kira Perintah untuk apa ini? Untuk cuci tangan ya B apa C? Yang B Masa Mau ini menerapkan 3M? 3M yang di sini bukan 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 3M Mau pakai masker Atau menutup tempat mandi Ini kan kaitannya dengan Cuci tangan Kita lanjutkan pada nomor selanjutnya Nomor Tiga Lihat gambarnya nomor tiga Ini gambar apa? Ini jantung Ini Sayuran Jantung Ini sayur Jadi harus ada hubungannya Nah ini salah Karena ini Kulit Yang ini bagaimana? Ada jantung Ada sayur Ini ya Kalau ini kurang sayurnya Ini tidak ada jantungnya Itu iklan harus memuat sesuai yang digambarkan Jadi kalau kalian buat iklan Gambarnya tolong disesuaikan dengan Yang diiklankan Jangan membuat iklan obat Gambarnya mobil Bisa mengangkut seluruh penyapit Gitu iklannya Lihat nomor 61 Lihat disini Penyebab perlawanan terhadap Penjajah mengalami kegagalan Kira-kira Karena apa? Kalau berdasarkan Teks diatasnya Masih Persifat Kedai Rahman Kita lihat Nomor 62 Disini Sultan Hairun Ada tulisan Sultan Hairun Dimana? Sultan Hairun Ini Ada Tidore Tidore dimana Tidore? Di Maluku atau di Ternate? Tidore itu terletak di daerah Ternate Punta Hairun Jadi memimpin Di Ternate 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 di YMD Di Ternate Kita lihat 63 Papan Kongres Pemuda 2 Berarti 27-28 28 Berdasarkan Ini ya Gambarin ini Jadi Berdasarkan teks Kita lihat Nomor 64 Bagaimana proses pengibaran Yang merah putih Berdasarkan teks Berdasarkan teksnya Berarti Yang Pengibaran ya Kalau ini Pengibaran dilakukan Saat tidak sesuai teks Ini bukan berbicara Tentang pengibaran Yang mengibarkan apa Ibu Rahmawati? Bukan Berdasarkan teks Bukan ya Berarti Di sini Nah ini ada Suhut Sodanko Kita lanjutkan 65 Mengapa Bangsa Indonesia Terpancing Kemarahannya Oleh Belanda? Karena Berarti Yang sesuai teks Di situ Adalah Karena Ini ya Pihak Belanda Sesuai teks Di sini Sesuaikan teks Kita sesuaikan teks Nomor 66 Bagaimana Cara menambah Ilmu pengetahuan Di sini Yang sesuai teks Berarti Kartini Membaca buku Dan tidak malu Bertanya kepada Ayahnya Berarti yang sama Dengan kartini Yang Bukan membaca Sosmet ya Kalau kamu Kan rajin Membaca Sosmet Dan tidak Dan tidak Segan Bertanya Status teman Ini kalau kamu Ya dirubah Rajin membatas Sosmet Dan tidak sepan Bertanya Status teman Sosial media Baca Facebook Kayak gitu Kamu rajin Rajin Instagram Itu repot Itu tidak menambah pengetahuan Menambah masalah Menambah masalah Menambah masalah Dengan teman Menambah masalah Aking ngomong apa Melu-melu Laraati Inaribahi Menyedihkan sekali Orang ngomong Orang ngomong Bermelu Tersinggung Astaga Ajis Ajis Ngomong Ucing Tersinggung Pohong Terlalu Amanat Amanat Itu pesan Pesannya Biasanya Kalau pantun Itu paragraf Ketiga Dan ke Empat Dia belajar Agar menjadi Orang yang berhasil Berarti yang mana ini Paragraf Tiga Dan empat Kalau Nomor Kita lanjutkan Nomor Bapak Nambun Lapan Ini Ada baik hati Ada banyak teman Dan saudara Berarti yang mana Disini Sama Ini pesannya Pesannya Kalau pantun Itu paragraf Ketiga Dan yang ke Empat Kita lihat 69 Disini Ada perintah Jangan Cepat Berpuas diri Supaya berhasil Dalam Setiap Pagi Yang ini Sama Kita lihat Yang 70 Kalimat Tanya Kalimat Yang ada Jawab Tanya Bagaimana Proses terjadi Hujan Bukan Iya Apa Bukan Iya Apa Bukan Nomor 70 Bukan Ya Ini Penyebab Ini proses Musim Ini musim Berarti Ini 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 Salah 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 Kenapa Salah Disini Tidak Berbicara Tentang Timur Laut Bicara Mengapa Angin Ini Harusnya Bicaranya Mengapa Angin Bertiup Dari Timur Laut Bersifat Bersifat Kering Alasannya Memang Ada Disini Karena Misalnya Australia Musimnya Musim Tingin Kan Tidak Ada Disini Mengapa Nah Ini Lebih Tidak Ada Alasannya Lagi Apa Yang Menyebabkan Pergantian Musim Nomor 71 Yang Paling Pas Kapan Bangsa Indonesia Memproklamasikan Kemerdekaan Ada Disini Ada Ada Disini Tidak Siapa Yang Memproklamasikan Kemerdekaan Tidak Ada Di Teks Ini Tidak Ada Mengapa Jepang Menyerah Tanpa Sarat Ini Kemarin Banyak Yang Salah Pertanyaan Ini Karena Hiroshima Dan disini disini hanya berbicara tentang pengurai saya tulis begini bakteri laut bakteri laut terus bintang laut belut laut itu adalah yang makan sampah atau pengurai kalau di darat yang makan sampah apa? kalau di darat itu yang makan sampah itu cacing kan? pintik cacing terus ini pakai seribu pakai seribu ini termasuk dekomposer kadang juga jamur jamur itu dekomposer juga yang makan-makan sampah itu namanya dekomposer atau pengurai jadi kalau hewan mati dibusukan yang membusukan itu namanya dekomposer jadi kalau kamu suka makan yang sudah busuk tergolong pengurai kalimat tanya untuk nomor 2 dan nomor 4 bagaimana pertanyaan nomor 2 dan nomor 4 kira-kiranya urutannya perhatikan urutannya perhatikan urutannya nomor 2 dan nomor 4 pertama apa? pertama apa? nomor 1 itu nomor berapa? yang diminta nomor 2 dan 4 ya yang pertama itu adalah nomor 4 berarti terakhir mewar? naik berarti ini salah ini salah ini kemungkinannya ada ini ya kan ya kemungkinannya bisa C bisa D kita lihat yang kedua yang pertama adalah menentukan tema yang kedua membuat ceket saya yang ketiga menentukan memilih teknik pewarnaan berarti jawabannya yang C nomor 74 untuk mengisi nomor 2 langkah-langkah membuat cerita pendek yang pertama menentukan tema setelah menentukan tema menentukan sudut pandang nomor 2 itu menentukan sudut pandang nomor 75 75 75 kita lihat kalimat tepat untuk menengkapi nomor 3 membuat cerita pendek melengkapi nomor 3 ini yang sesuai dengan teks ini apa? berarti setelah di peras seduh setengah sangkir ya kita lanjutkan nomor 76 ini cara mencangkok coba diurutkan urutannya yang mana dilihat coba dibaca coba dibaca coba dibaca Obama dibaca yang pertama apa Obama? Obama dibaca yang pertama apa? yang mana? nomor berapa Obama pertama? nomor 4 setelah itu nomor 2 Rahmat nomor 3 apa nomor 5 Rahmat? nomor 3 ya kita lihat 77 cara membuat agar-agar yang nomor 1 yang mana rezeki? yang nomor 1 yang nomor 1 yang nomor 1 yang nomor 2 yang nomor 2 atau nomor 4 rezeki? nomor 4 ini nomor 1 nomor 2 yang mana orang keton ya? kelihatan tidak? kelihatan berarti nomor 2 ya lalu nomor 7 78 kita lihat nomor 78 membuat clipping nomor 1 yang mana rezeki? yang nomor 1 orang keton orang keton orang keton kurang besar tulisannya mana ini? membuat clipping kelihatan tidak tulisannya yang mana nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 3 nomor 3 nomor 3 nomor 3 nomor 79 nomor 79 pertanyaannya perhatikan nomor 3 nomor 1 nomor 3 Ujiannya itu bukan hanya bacaan Tapi ada tulisnya 5 Maka seperti contohnya ini Menulis melengkapi tanda Baca Salah satu contohnya Biasanya melengkapi tanda Baca Jadi dalam penulisan Kalau mau menulis Tanggal Hari dengan tanggal itu dipisah Jumat misalnya Nah ini dipisah dengan Baru disini tanggalnya Itu dalam penulisan Setiap nama tempat Wajib menggunakan kapital ini Setiap nama tempat Wajib pakai kapital Setiap Tulisan itu berakhir Maka dia harus diakhiri tanda Kalau itu kalimat Berita Kalau kalimat tanya berarti harus tanda Berarti ini koma Lalu terakhir Nanti Tulisan gunung Kalau gunung tok Itu ini tidak kapital Kenapa? Karena tidak diikuti nama gunungnya Kalau misalnya ditambahi merapi Maka ini jadi kapital Ini betul Tapi kalau gunung saja Ini tidak kapital Ininya Tapi kalau misalnya sungai Sama Kalau sungai saja Ininya tidak kapital Tapi kalau diikuti nama Maka dia harus menjadi Kapital Misalnya begini Kalau tulisan komandan Ini tidak kapital Ini tidak kapital Tapi kalau nanti disertai nama orang Nah ini nanti harus jadikan kapital Sama juga dengan ini Tanpa nama orang Ini tidak kapital Tapi kalau ditambahi kapital Nah ini jadi kapital Ini jadi kapital Karena diikuti nama orang Jadi kaedahnya Jabatan Atau nama lokasi Menjadi kapital Jika disertai Nama Nama khusus Kita lanjutkan Mana ini tadi Koma Koma titik gitu ya Ini ya Koma dan titik Nama 80 Oh bukan ini kalimatnya beda ya Kalau yang ini Kejauhan Koma titik ini Berarti yang A ya 79 A Ya 79 yang A Kita lihat 80 Nomor 80 Lihat disini Untuk mengisi nomor 2 dan 4 Nomor 2 Nomor 2 Lihat dalam penulisan surat teswi Ini harusnya titik 2 Paham ini Titik 2 Titik 2 Titik 2 Koma Yang diminta nomor 2 dan 4 Berarti Titik 2 dengan koma Kita lihat titik 2 dengan koma Yang mana titik 2 dengan koma Titik 2 dengan koma yang ini ya Kita lanjutkan pada halaman selanjutnya Kita lanjutkan pada halaman selanjutnya Nomor berapa? 81 81 81 Kalau ada tulisan ini Untuk menulis singkatan Contoh Contoh Kalau kalian mau menulis singkatan Doktor Maka setelah ini harus pakai titik Nah ini Misalnya Mau ditambah lagi Misalnya Koma Ini menulis singkatan Misalnya M M itu singkatan Register S C Titik Misalnya seperti itu Jadi Kalau di belakang Di belakang nama Sebelum singkatan Itu wajib menggunakan koma Wajib Kalau di depan Cukup titik saja N Y Titik Surat Apa? Kayak gini Kalau N Y itu nyonya Ko surat Teman N N Nya ya Perangku Wah Misalnya R Titik A Titik Laki-laki Perempuan 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 Ini Kacik Kalau A G A itu Raden Ayu Kalau ini Raden Aceng Ada R A Ada R A C Kamu R S C Raden Raden Ajeng Arti ini R A Y R A J Kalau R A Itu Artinya Putri Yang Yang Belum Menikah Dinamakan Tergelar Raden Ayu Kalau Sudah Menikah Namanya Raden Ajeng Ajeng Bojo Karena Karena Kamu R A Y Yang Lengkap Itu Ya Si Mending Anak R Kalau J Ini Ya Bangga Itu Ya Bangga Diberi Kelar Seperti Itu Ini Pakai Karena Singkatan Pakai Titik Ini Pakai Titik 2 Berarti Kita Lihat Teman 82 82 82 Isinya Saya Tanya Kepada Fika Apa Isinya Ini Siswa Kelas 6 Disini Ada Siswa Kelas 6 Gitu Ya Kalau Ini Tidak Lengkap Kalau Ini Kunjungan Tidak Ada Mengamati Atau Membuat Memati Berarti Ini Salah Membuat Eset Berarti Salah 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 Nomor 83 83 Sama Ya Berarti Ini 83 Melamati Ya Karena Disini Ada Tugas Melakukan Pengamatan Maka Maka Namanya Adalah Laporan 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 Pengamatan Laporan Pengamatan Sekarang kita Lihat Yang nomor 84 84 Lihat 84 Isi Paragrafnya Tolong Diperhatikan Kesini Kalau Disini Ada Tulisan Kegiatan Disini Pada Hari Jumat Ini Tidak Ada Tulisan Pengamatan Maka Ini Disebut Laporan Kegiatan Bukan Laporan Pengamatan Karena Disini Laporan Kegiatan Maka Isinya Tentang Kegi Jadi Harus Dibedakan Laporan Itu Ada Dua Ada Pengamatan Ada Laporan Kegi Sekarang Saya Tanya Kepada Keza Nomor 85 Lihat Keza 85 Apa Kesimpulan Paragraf Di Atas Paragraf Di Atas Itu Paragraf Deduktif Apa Induktif Deduktif Atau Induktif Keza Deduktif Berarti Kalimat Utamanya Di Awal Atau Di Akhir Awal Berarti Disini Kita Ambil Ini Satu Ada Harus Ada Kalimat Cara Mengambil Kesimpulan Seperti itu Tadi Harus Ada Par Friday Begitu Begitu Kesimpulannya Ada Ada Ini Tar Friday Siapa Katanya Tar Itu Mobil Free Itu Merdeka Atau Bebas Day Itu Hari Hari Bebas Kendaraan Bermotor Artinya Orauliana Mobil Orauliana Motor Lewat Alun Alun Ya Tidak Ya Pake Sepeda Sama Jalan Kaki Tukar Friday Nah Ini Tidak Memuat Tidak Memuat Kalimat Ini Berolah Jadi Harus Ada Kalimat Berolah Kesimpulannya Harus Memuat Seluruh Kalimatnya Nomor 86 Dilihat Di sini Ada Lingkungan Di sini Lingkungan SD Berarti Hari Jumat Pagi Halaman Sekolah Sudah Tampak Bersih Berarti Yang Mana Di sini Siapa 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 Membersihkan Di sini Para 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 Harusnya ya Kita paksian Kita paksian Kita paksian Kita paksian Ya besok mulai Diversikan selasnya lah Berarti disini Lingkungan SD harapan telah Diversikan Kita lanjutkan Lapan puluh tujuh Kita lihat Lapan puluh tujuh Lapan puluh tujuh Fika ngulati sapa Nelikin yang jawab baik Nelikin yang jawab baik Nelikin yang jawab baik Nelikin yang jawab baik Mau Ada yang dicari Orang Serendalian berkilang Serendalian dipak Dilihat Oh penasaran Nanti tanya sama BK Sudah Kita lihat Lapan puluh tujuh Lihat Lihat Lapan puluh tujuh Kesimpulan Paragrafnya Ini siapa Yang ada di SD pejuang Sedang apa Apakah ini semua Sedang Kepus kesempat Sehati Para pasien Puas Begitu Jadi melakukan Pengamatan Pengamatannya dimana Berarti disini Teman Lapan puluh tujuh Makna Tata Siklus Kita lihat Makna kata Siklus Makna kata Siklus Apa arti Siklus Siklus itu Itu adalah Rangkaian kejadian Yang teratur Yang nomor Lapan puluh Sembilan Saya tanya Kepada Virgi Yang digaris bawah Kata apa Pada Lapan puluh Sembilan Apa Yang digaris bawah Jadi digaris bawah Kata apa Virgi Ini Pengendalian Pengendalian itu artinya Mengendalikan Itu berarti yang Proses Meminimalisir Meminimalisir Pengaruh Meminimalisir itu Mengecilkan 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 Sekarang saya tanya Kepada Sampingnya Apa arti Kata Merakit Ada kata Merakit Menggabungkan Bagian-bagian Agar dapat Ber Baik Terima kasih